Baik di APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Kota Biasanya memang bergeraknya, saya kan pernah di kota pernah, di provinsi pernah, ya kan ya Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juni Juli Emang itu mulai agak meroket itu September, Oktober, Wah pas November disuruh gini-gini Merek kita sendiri, yang sudah dirintes kurang lebih 10 tahun yang lalu Kita juga sekali bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6 ribu Dan setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini, kami pegang Perkiraan saya bisa 3-4 kali lipat Sebuah keputusan, setelah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan Pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik Semuanya akan kita larang Kalau mudik itu di hari lebarannya beda Hanya perbedaan masalah waktu, Bapak Untuk merayakan Idul Fitri, kalau yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta Tetapi anak istrinya ada di kampung Tapi itu kan hanya perbedaan timing, Bapak Presiden Tapi aktivitasnya sama, mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama Tonton video ini sampai selesai Agar Anda tidak gagal paham Kesalahan terbesar bangsa Indonesia adalah menjadikan Jokowi sebagai Presiden Indonesia Sampai detik ini, tulisan ini adalah ditulis oleh legend Marinir Purnaran Soeharto Detik ini juga, ia tidak pernah menganggap Jokowi sebagai Presiden Karena KPU tahun 2015 tidak memeriksa beberapa kontainer dokumen C1 yang dikirim oleh Gerindra Seharusnya tetap harus diperiksa satu persatu di depan TV di hadapan rakyat Indonesia Kebenaran yang sahih sehingga tidak menimbulkan korban meninggalnya ketua KPU waktu itu Akibatnya tidak menanggung aib di mata dunia Indonesia yang besar dimimpin oleh orang dengan kualitas seadanya Maaf sih, bukan tidak menghargai Jokowi Tapi lebih dari itu, kita tidak menghargai berjuta-juta manusia Indonesia yang kualitasnya melebihi dia Saya hanya meminta pada siapapun yang mendesain dia sebagai Presiden Entah dia seorang politisi, entah dia taipan atau jenderal Sekalipun baik yang jenderal kehormatan atau yang jenderal asli Sekalipun baik yang jenderal kehormatan atau yang jenderal asli Kira-kira sedikitlah, carilah yang lebih pantas Aib ini juga aib kalian Aib kita bersama di mata dunia Bagaimana kita mau menemukan kemakmuran negeri ini Kalau pilih Presiden saja belum bisa Kedepan saya kira, kita jangan sampai salah Khusus untuk para taipan Sadarlah bahwa kalian adalah bagian dari bangsa ini Contohlah Pak Kwi Kanggi Yang sudah menabur total sebagai bagian dari bangsa Indonesia Buang jauh-jauh pikiran sebagai bagian dari Cungkok Itu kuno dan kuno sekali Bela Indonesia yang telah membesarkan kalian Yang telah menjadikan kalian kaya raya Jangan ikuti syahwat teritorial RRC Sekarang kalian gelar karpet merah untuk mereka Berikutnya dia menginjakkan kaki di karpet merah itu Berikutnya lagi menginjak kepala kita termasuk kepala kalian Buktinya mereka sudah menjadi ratusan ribu di negeri kita Dan membawakan ideologi mereka komunisme Dimana akan melumat kita semua dan termasuk kalian juga Sadarlah mari kita sama-sama juga Dengan tanah yang penuh berkah dan tanah yang sangat agamis Kita bersatu padu menghadapi musuh yang ada di rumah kita Rumah kita ini Indonesia dan bukan RRC apalagi Singapura Bagi kawan-kawan yang sudah terbelai oleh lembutnya usaha pantangan para Taipan Untuk berjuang dan tinggalkan syahwat materi kekuasaan Berjuanglah untuk anak cucu kita Seperti kita ketahui Jokowi banyak memberikan janji-janji Dan ini dia janji palsu Jokowi Presiden Jokowi Doro mengumbar janji palsu ketika kampanye Pilpres 2015 dan juga Pilpres 2019 Demikian dikatakan oleh praktisi hukum dan dosen Fakultas Hukum Visipol Universitas Muhammadiyah Jakarta Ahmadiyani dalam artikel berjudul Niretika Antara Janji Jokowi dan Keluhan Sri Mulyani Kata Ahmadiyani, di tahun 2011 Jokowi berjanji Bahwa pengangkatan jaksa agung tidak akan mengambil orang dari partai politik Janji itu diingkari di muka pasca dilantik tahun 2014 Selanjutnya tahun 2014 juga Jokowi menjanjikan bahwa para menteri Tidak boleh dijabat oleh ketua umum partai Diingkari sendiri oleh Jokowi Kemudian, ia juga membentuk kabinet ramping serta profesional Justru malah membentuk kabinet dengan porsi yang gabuk dan syarat dengan politik baras budi Serta bagi-bagi kekuasaan Menurut Ahmadiyani lagi, Jokowi berjanji membentuk kabinet ramping dan pemangkasan birokrasi Hanya menjadi apologis mata Pasca dilantik 2019, birokrasi justru semakin luas Semua kementerian dibentuk wakil menterinya Bahkan birokrasi kementerian semakin panjang dan besar Pembentukan badan atau lembaga yang terus dilakukan Diduga adalah politik baras budi dengan cara yang paling norak Ahmadiyani mengatakan Jokowi berjanji membangun rumah warga yang terkena gempa di Palu dan juga di NTP Membangun rumah korban bencana belum selesai Dalam kampanye 2019, muncul lagi janji untuk membangun rumah bagi milenial dan tukang cukur Apakah rumah milenial dan tukang cukur sudah terbangun sekarang? Dari tahun 2014, janji Jokowi sudah menyebar dalam ratusan rupa Dari mobil SMK hingga ekonomi meroket Buyback Indosat hingga janji suas madapangan SMK kini katanya sudah diproduksi Tapi kita belum kenal pasti itu mobil dari mana dan mesinnya juga berasal dari mana Suas madapangan yang begitu heroik dibicarakan Jokowi setelah 2011 Hanya jadi janji saja Ada ratusan juta ton beras impor membusuk akibat nafsu impor Beras busuk dibuang Sementara kehidupan rakyat yang sedang getir menghadapi kelesuan ekonomi 10 juta lapangan kerja yang dibicarakan 5 tahun lalu Sudah diisi oleh semua tenaga kerja asing Kalau dihitung semua dengan yang ilegal melebihi 10 juta Begitu teganya hingga anak negeri mengemis cari kerja Tapi negara memberikan pada asing Semua demi investasi meskipun negara harus digadaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!